Intro Soal ini membahas mengenai pengukuran tekanan darah Nah biasanya ada tuh alat yang untuk mengukur tekanan darah Biasanya kalau kalian ke apotek mungkin kalian belum pernah ya Buat mengukur tekanan darah atau sudah pernah Nah tapi orang tua kalian harusnya sering karena kan sering cek kesehatan Nah dalam hasil pengukuran tekanan darah nih akan ada 2 angka Jadi angka biasanya disebut sebagai angka pertama dan angka kedua Nah kalau pada soal kalian diminta untuk menjelaskan arti hasil pengukuran 110 per 90 Jadi ada 2 angka bener ya 110 dan juga 90 Dikaitkan dengan kondisi pemuluh darah saat itu Jadi kalian harus bisa tahu waktu mengukur tekanan darah Kok bisa ada 2 angka? Angka pertama ini apa? Angka kedua ini apa? Jadi kalau dalam hasil pengukuran seperti tadi saya bilang ada 2 angka Angka pertama akan menyebutkan tentang angka sistol Jadi dia menunjukkan tentang tekanan sistol Tekanan sistol itu apa? Tekanan sistol adalah tekanan darah saat bilik jantung berkontraksi Jadi waktu bilik jantungnya berkontraksi Ada tekanan darah ini Pemuluh darahnya menampung darah setelah bilik jantung berkontraksi Ini namanya tekanan sistol Kalau angka pertama sistol Yaitu kondisi saat bilik jantung berkontraksi Nah kemudian di yang tekanan kedua atau angka keduanya Ada tekanan diastol Sebaliknya diastol ini saat bilik jantungnya berelaksasi Jadi kalau sudah di bilik jantung berkontraksi Sekarang angka kedua saat bilik jantungnya berelaksasi Namanya tekanan diastol saat bilik jantung berelaksasi Kemudian untuk menjelaskannya Bisa kalian lihat seperti yang tulisan di bawah ini Arti hasil pengukuran 110 per 90 Kalian bilang dulu 110 ini apa Kemudian dilanjutkan 90 nya apa 110 adalah angka yang menunjukkan tekanan sistol Yakni saat bilik berkontraksi Sehingga darah keluar dari jantung Jadi ini kondisi pemuluh darahnya Menampung darah keluar dari jantung Kemudian selanjutnya 90 adalah angka diastol Saat biliknya berelaksasi Tepat saat bilik akan kontraksi lagi Dan darah masuk mengisi jantung Jadi pemuluh darahnya Membawa darah masuk ke jantung Inilah juga kenapa Angkanya bisa mengecil di angka kedua Karena seiring dengan darah mengalir Tekanannya akan menurun Jadi pertama kali bilik berkontraksi Darahnya ditekan keluar Tekanannya tinggi Mengalir ke sepanjang tubuh Kemudian masuk kembali ke jantung Tekanannya sudah menurun Karena sudah jauh dari jantung Inilah kenapa koda Angka yang kedua bisa lebih rendah Karena tadi 110 itu Waktu bilik kontraksi Jadi tekanannya masih tinggi Barusan dipompa Kemudian tekanan yang kedua Angka kedua ini Dari pengukuran setelah darahnya Masuk lagi ke jantung Tepat waktu bilik jantung Relaksasi Dan tepat waktu Mau berkontraksi lagi Jadi lagi diisi jantungnya Nah tekanan darahnya Menunjukkan angka kedua Jadi itu perbedaannya 110 adalah angka sistol 90 adalah tekanan diastol Itu yang harus kalian jelaskan Sistol itu apa Waktu jantungnya bagaimana Darahnya lagi kemana 90 tekanan apa Jantungnya seperti apa Darahnya lagi kemana Itu jawabannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya